Duraan seks yang normal berapa lama sih? Yang berbicara soal ini juga? Dan durasi keku termasuk... Eh enggak 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 enggak. Ops, jawab enggak? Terima kasih telah menonton 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 Gue berapa kali ketemu kita ngobrol ya Ngebahas tentang edukasi itu Ternyata banyak sekali Gue aja yang di usia Senja ini ya Banyak hal-hal yang gue baru tau Baik yang salah persepsi gue Tentang macem-macem lah Ini perlu makanya Kita membuat konten ini untuk mengedukasi Menjelaskan Karena ternyata apa yang orang kira tentang sex itu Enggak se simple yang mereka pikir Enggak se simple yang mereka pikir Terus juga gue liat tuh Ada Narsum di Banyak tayangan TV konten-konten itu yang Dia Ya kayak seksolo gitu Yang menjelaskan dengan ini Apakah bener gitu loh Ternyata gak kredibel ya Ternyata gak kredibel ya Dengar-dengar dia bukan seksolo gitu Emang sih Kadang-kadangnya juga gemes ya Apalagi kalo sering dibanding-anding Oh Mbak Zoya sama dengan si dokter ini ya Si dokter itu ya gitu Ya gak kayak begitu gitu ya Jadi Kan kalo di Instagram gitu kan Mungkin bisa keliatan kan Nama gue pasti ada Zoya Amirin Terus Empesi Tias gitu ya Empesi itu adalah master of psikologi Jadi yang bisa dibilang sebagai psikolog Supaya gak ketipu kayak Yang waktu itu juga kan ada yang dibilang Dokter psikologi Taunya melakukan pelecehan seksual gitu ya Oh jadi lu psikolog gitu Kalo gue psikolog gitu Yang bisa disebut psikolog adalah Mereka yang ngambil S1 nya psikologi S2 nya itu Adalah profesi klinis gitu ya Profesi klinis Profesi klinis Nah itu yang psikolog tersumpah gitu Jadi kalo dia S3 Tapi dia gak melewati S2 yang profesi Dia tetep gak bisa dibilang sebagai psikolog Oh gitu Dan itu Kalo pengen tau psikolog yang bener dari mana Itu bisa masuk ke HIMSI Himpunan Psikologi Indonesia Disitu cari aja ketik Misalnya pengen tau Nih Zoya Amirin Beneran gak sih? Bener gak nih? Lo legit gak sih? Gitu untuk prakteknya Legit? Itu maksudnya legit Legit dan legit Legit itu artinya Akurat Ya Sesuai gak Bener gak sih? Gue psikolog gue boleh praktek gak? Itu nanti akan dilihat Pertama gue anggota atau bukan Oke Kedua bisa dilihat ada surat izin prakteknya Oke Dan itu ada nomor izin prakteknya akan keluar disitu Karena kita mengkhawatirkan takutnya ada narasumber-narasumber yang diundang ke TV-TV ternyata tidak kredibel ya? Masal gak kredibel Karena banyak sekali yang begitu Terus ngaku-ngakunya psikolog-psikolog tapi sebenernya gak pernah praktek gak pernah ngurus surat izin praktek gitu ya terus juga tidak kredibel Hanya karena dia pernah kuliah misalnya S1 psikologi atau S3 psikologi itu bukan berarti psikolog Terus satu lagi ada nih FIAS di belakangnya aku kan F-I-A-S itu adalah Fellow Indonesian Association of Sexologists Jadi untuk menjadi seksolog di Indonesia gitu harus disahkan sertifikatnya oleh asosiasi seksologi Indonesia yang berada di bawah asosiasi seksologi dunia atau World Sexology Jadi gak sembarangan kalau gak punya gelar fias di belakangnya dia tidak bisa menyebut dirinya sebagai seksolog gitu Jadi kalau gak ada gelar fias itu bias tuh ya? Iya sebenernya bias gak jelas gitu jadi kalau setiap tahun tidak mengupgrade ilmu gua gua gak boleh praktek lagi jadi gak sembarangan Berarti berat juga ya susah ya ternyata ya Gak sembarangan jadi orang-orang yang tidak pernah mengupgrade ilmunya baik sebagai psikolog atau mengaku-ngaku sebagai seksolog Gitu ya nah kita kan khawatir dong kalau sampai gak jelas gitu Karena kalau gak diupgrade lu tau dari mana? Manusia kan dinamis Seksualitas dinamis Dia udah ketinggalan zaman Iya Gak update Gak update terus gitu sementara kan peka banget ya Seks memang bukan segalanya tapi seks kan penting Kalau misalnya kehidupan seks lu gak jelas dapet dari orang yang salah-salah lu kan sesat diranjang ya mas ya Referensi yang salah Iya Referensi salah Tontonan yang Gak jelas gitu ya misalnya dia nonton film porno dia ini itu gitu Masturbasi sehat apa enggak sih ini itu enggak Nah kan gawat gitu jadi gue kadang-kadang gemes kalau misalnya mau ngejelasin ke orang-orang kayak Mbak sama dong sama si dokter ini si dokter itu Bukan seksolog itu memang ada beberapa latar belakangnya Ada dokter, ada psikolog kayak gue gitu ya Ada psikiater gitu ya Yang psikiater yang baru meninggal itu di asosiasi tuh dokter Nakel Tobing Oh iya legend, legend, legend Itu berjaman pos kota saya baca Tentu ya Tentu ya Nah pendiri-pendiri seksologi Indonesia itu adalah Prof Winti Pangkaila, Alex Pangkaila, Arief Adi Mulya sama Almarhum Prof Sarito Wirawan Sarwono Jadi ini nih yang bener-bener kredibel lah mereka gitu bisa dianggap kayak gitu dan mereka yang memberikan izin gitu kita untuk bisa disebut sebagai seksolog atau enggak Jadi kalau lu punya masalah dengan seksualitas dan lu pergi berobat misalnya gue sendiri sering kerjasama nih Mas Nanda sama temen gue yang androlog misalnya Androlog itu apa tuh? Androlog itu khusus untuk kesehatan seksual pria Jadi hormonnya segala macem Oh khusus cowok Jadi kalau misalnya mereka udah gak, wah hormonnya udah dicek nih Mas Zoya Tapi kok rangsangan seksualnya dengan istrinya masih gak oke nih Nah akan dibalikin ke gue lagi Misalnya konseling nih berdua suami istri istrinya yang aduh kok saya kayaknya gak nyaman nih mbak gak ada pendapat nih orgasmenya Coba gitu ya sakit gak? Oh sakit Nah aku mesti periksa tuh kopjin Pastiin dulu dia gak ada vaginismus Dia gak ada apa-apa sehingga frigidnya ini masalahnya psikologis atau bukan Gitu jadi seksolog banyak latar belakangnya Cuma kebetulan rejeki aja gue waktu itu kebetulan jadi seksolog klinis perempuan pertama di Indonesia Wow Tidak sia-sia mengundang pakar Pakar Tapi ya seru sih gitu ya Cuma banyak harassment nih ya Mas Nanda gitu Karena kan casing gue yang perempuan ini gitu ya masih dianggap kayak Kalo misalnya ini diomongin sama nakes ya Tenaga kesehatan yang lainnya dan cowok gitu Orang biasa aja Tapi giliran gue yang ngomong kayaknya Hah kok lu kan perempuan ya gitu dengan casing lu kayak gini Kok lu bisa kayak gitu sih? Kadang-kadang malah pertanyaannya senyinyirin nih kayak Kok mbak ngerti banget sih tentang penis? Kan mbak cewek Ya gue mau gimana? Emang gue mau bilang dulunya gue gundala putra petirnya? Kan gak bisa gitu ngerti gak sih? Orang tuh suka Ya kenapa harus Dibilang penis Kenapa gak terong? Terong kemana sahak Terus sering kali juga kayak misalnya gini Temen-temen gue tuh kan suka iseng gitu ya Sama deh kayak dirimu kan isengnya gitu ya Kalau Zoe Zoe kenalan-kenalan Ya nanti Lu kalo itu nanti depan temen gue Ini ya Gue pengen ngejebak temen gue nih Pengen suruh dia nanya kerjaan lu apa gitu Nah ada dua macem nih Terutama cowok ya gitu Kalo misalnya kenalan Halo gue Zoe ya Oh iya kerjaan lu apa? Ya tanya dong tanya kerjaannya apa? Kerjaan gue seksolo Ada kalo memang cowoknya cukup secure Langsung waaah gitu kan ya Seru banget nih gitu Tapi kalo yang insecure Eh hmm Gue gak punya masalah apa-apa ya Dengan seksualitas gue Eh gue juga bukan pramal Ngeliat lu Bisa tau kehidupan seks lu kayak apa ya Enggak juga kan gitu Oke Kadang-kadang ada orang yang baru kenalan udah insecure Gitu ya langsung Untung lu bukan yang seperti itu ya Ci Gue gak gimana? Gengnya asik Gengnya asik Dia termasuk gengnya asik dia Pas ada kenalan Jaya gitu Ada private Ini apa Konsul Curcol Curcol What is seksologi? Seksologi adalah ilmu yang berhubungan dengan kesehatan seksual Gender Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia dan seksualitasnya Cara lu berekspresi Orientasi seksual lu Normal gak normal Sehat gak sehat Enak gak enak gitu kan ya Itu semuanya berhubungan dengan seksologi Jadi seksologi itu punya banyak banget background Ada tentang perasaan gitu ya Ada tentang fisik gitu Ada tentang pikiran Ada tentang ya fungsi-fungsi seksual sama jenis kelamin gitu ya Jadi seksologi itu segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia, seksualitasnya, dinamikanya, relationshipnya gitu ya Yang sehubungan dengan kehidupan dia Mulai dari dia lahir sampai dia mati Nah sorry nih Ada pertanyaan Sensitive mungkin Orientasi seksual yang misalnya menyimpang Orientasi sih gak ada yang menyimpang Oh gitu ya Misalnya cowok Yang agak feminim Oke Nah Dia pengen berkeluar gak nih Gitu Nah gini Gimana tuh Itu kan ada unsur psikologinya dia Bawaan hormon dari kecil yang mungkin ada agak berbeda Ini mungkin pertanyaan awam bodoh yang perlu dijelasin gitu Iya iya Jadi sebenernya orientasi seksual itu tidak ada yang salah Tidak ada yang salah Orientasi seksual itu ada tiga gitu ya Basicnya ya basicnya Tapi kalau turunannya emang banyak ya variasinya Orientasi seksual itu ada homoseksual Yang suka pada sesama jenis ada biseksual Yang suka pada sesama jenis dan berbeda jenis ada heteroseksual Gitu ya yang suka yang paling dominan sih gitu ya Yang paling banyak privilege nya itu hetero ya Yang suka pada yang berbeda jenis Nah sering kali Biseksual dan homoseksual itu sering diberi label-label negatif gitu ya Padahal sebenernya Apakah karena dia dibesarkan dengan cara demikian Atau karena ada yang salah di masa kandungannya Atau ada yang salah dengan fungsi biologisnya Sebenernya Lingkungan Iya tidak bisa ada research yang sespesifik itu menjelaskan Oh gitu Tapi memang ada banyak orang yang sebenernya sudah merasakan itu dari kecil Cuma Karena dunia kita ini dunia heteronormatif ya Apa-apa tuh harus dinormalisasikan Yang normal hanyalah yang heteroseksual Yang normal itu Ya gak ada juga orang yang gini Aduh Tuhan nanti kalau misalnya aku dilahirkan di dunia ini Aku mau jadi agak tidak sedikit normal dari kebanyakan orangnya Tapi ketika kita merasakan apa yang kita rasakan Ya sebaiknya sih kita menerima itu Cuma yang bakal susah itu adalah masyarakat Makanya dulu Prof. Charlie Tok dalam kuliah perilaku seksualnya Waktu di UI gitu ya Gue sempat ngajar juga jadi dosen Masih keliatan gak sih tampang dosennya gak ya Gaul banget soalnya dosennya betah kayak mahasiswanya Lulus semua mahasiswa gue ya Oh gitu Jadi gue pada waktu lagi ngajar perilaku seksual di UI gitu ya Sama Mas Ito Kita sempat bilang bahwa Yang namanya perilaku seksual seperti homoseksi ini Sebenernya adalah tanda kutip ya Tanda kutip sekali lagi penyimpangan normal gitu ya Penyimpangannya adalah penyimpangan sosial Penyimpangan sosial tuh gini Kalau dari 10 orang 9 orang bilang lu gak normal lu jadi gak normal Tapi secara klinis dalam psikologi itu bukan penyimpangan gitu Itu normal aja sama kayak Gue suka es krim vanilla, lu suka es krim coklat Terus gue mau bilang Nanda udah lah jangan suka es krim coklat gak enak gak normal tau Yang paling normal tuh vanilla kan gak fair Kalo ditanya kenapa sih lu suka es krim coklat Ya enak aja rasanya Ya begitu juga dengan orientasi seksual yang berbeda Cuma orang banyak yang gak terima gitu ya Bahkan menekan Apa ya terutama kayak LGBT gitu ya Lesbian, gay, biseksual Padahal sih kalo gue ngeliatnya gini Ya kan ini manusia ya gitu Apa fair kita memperlukan manusia lain seperti itu Oke Kayak misalnya gue mengecam Ferdinand Palekam Kayak waktu dia ngasih sampah gitu ya ke seorang transkuan Terus ke anak kecil gitu ya pada saat lagi bulan puasa tahun lalu gitu Nah kayak gitu-gitu kan kayaknya lu inget gak sih dibalik orientasi seksualnya dia Dibalik masalah transgendernya dia yang lu anggap bermasalah gitu ya Dia itu kan manusia ya gitu Kenapa sih orang gak ngeliat itu dulu gitu Bukan alien kan Di Amerika pun tidak semuanya bisa menerima itu Masih banyak juga kecaman-kecaman terhadap LGBT gitu Makanya di Amerika setiap bulan Juni itu selalu ada Pride Month Jadi kalo orang bilang wah lu di Amerika kan bebas merdeka Yang penting jangan disini Sebenernya dimana-mana masih banyak kecaman-kecaman terhadap kaum LGBT gitu Yang buat gue itu tidak memberikan hak asasi manusia untuk mengekspresikan seksualitasnya gitu Harusnya ya semua orang punya hak kan gitu Orang banyak juga kok mereka-mereka kaum homoseksual sama biseksual yang berprestasi loh Di kantor, di tempat kerjaan Tapi orang suka gak mau ngeliat itu gitu ya Ngeliatnya bahwa gak bisa loh, lo LGBT gitu Lo harus di asingkan, lo harus dicelak, lo gini kayak kenapa sih gitu Gak secure banget kalo menurut gue Kebanyakan orang-orang yang homofobia adalah Orang-orang yang sebenernya gak nyaman sama seksualitasnya sendiri Tapi dia ngecam orang lain Karena lebih gampang ngecam orang lain kan daripada ngaku bahwa Gue gak nyaman nih gue insecure nih Tapi ketika dia mau berkeluarga pengen punya anak bisa? Bisa aja kan Treatment atau apa ini? Treatmentnya apa? Iya susah gitu kalo memang basicnya apa gitu kan Gue sih sebenernya gue pasti akan secara jujur bilang gini Yang gak bisa kayaknya kalo misalnya dari tes ini gitu ya Dari terapi ini lo bener-bener adalah Sebenernya homoseksual gitu orientasinya Jadi kalo mau diganti-ganti sendiri ya terserah mereka gitu kan ya Kalo mereka mau mengekspresikan berbeda cuma Gue pasti akan selalu memberitahu positif negatifnya Karena kan gue bukan Tuhan, gue gak bisa menentukan hidup orang Tapi gue bilang gini, kalo lo mengekspresikan sesuai dengan seksualitas lo Memang lo akan sulit banget hidup di Indonesia Orang akan mengecam ini itu Jadi untuk coming out gitu ya Lo mesti pilih-pilih Apakah lo perlu coming out ke semua orang di tempat kerja lo Apakah lo perlu coming out hanya ke keluarga lo aja Atau orang terdekat dan segala macem Tapi yang penting jaga kesehatan mental gitu ya Jangan sampe jadi suicidal dan sebagainya Dan kalo misalnya dia memilih Nggak mbak gue gak terima gini-gini Iya ketidak terimaan lo terhadap seksualitas lo Itu akan mempersulit hidup lo sendiri gitu ya Tapi gue pengen punya anak atau segala macem Iya anak bisa adopsi gitu ya Gue banyak temen-temen gue yang Apa sih namanya Ya punya pekerjaan dan orientasi seksualnya Bahkan dia itu jadi transpuan dan segala macem Itu punya anak angkat Dan luar biasa sayang banget Cuma mereka kalo di depan anaknya banyak yang masih lebih menunjukkan Kalo dia itu laki-laki ya laki-laki gitu ya Dia gak mau menunjukkan transpuannya gitu kalo di depan anaknya Ya gak apa-apa itu pilihan mereka masing-masing Ada juga yang santai aja gitu ya Buat gue apakah ini akan membuat si anaknya jadi gimana-gimana Enggak juga sih Santai aja Banyak yang dibesarkan dengan keluarga-keluarga seperti ini Memang gak apa ya Mungkin gak ke blow up kali ya di Indonesia Karena banyak penghakiman Anaknya ntar dibully apa segala macem gitu Tapi Di kalangan celebrity juga ada kan Iya kan banyak Apalagi selebriti mungkin banyak yang lebih nyimpen ya Cuma kan kita tau dibalik layar Akhirnya jadi nakalnya kemana-mana kan Ya Misalnya ada beberapa kasus Gue gak bilang semuanya ya Misalnya jadi gangguin kru TV Gitu kan ya Kalo di depannya pencitraannya menikah gitu ya Nah kayak gitu-gitu kan Jadi bukannya jadi omongan orang juga kan akhirnya dibalik layar Akhirnya jadi gosip, jadi rumor Jadi ini deh Jadi asupan media deh Jadi media sirkus gitu ya Menurut gue ya itu kan sedih gitu Mendingan lo mengekspresikannya sesuai aja gitu loh Kan gak gangguin orang Gak ngambil jatah hidup orang juga Kecuali gangguin orang Iya kecuali gangguin orang Terus nyokokin Apa tuh yang kasus di Inggris itu loh Ah itu Ya kan ada kan Ya kan nyokokin orang Bangun bangun Gak sadar Gak sadar Ternyata berat 5 tahun kemudian orangnya ditelepon Kamu pernah kesini gak? Kamu kayaknya di perkuasa malam itu Jeng 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 gitu kan ya Karena kan dikasih obat ini kan Dibikin pingsan gitu ya Jadi banyak yang gak tau juga gitu Tapi gue bersyukur In a way ya Bukannya gue bersyukur terhadap keadaan ini Gue bersyukur kejadian ini terjadinya di UK Karena di Indonesia Pemerkosaan pada pria Itu masih suka diketawain sama orang-orang Kayak baru-baru itu ya Di berita nih ya mas Nanda ya Ada anak laki-laki umur 17 tahun diperkosa sama biduanita Terus dia gitu komentarnya semua orang kayak begini Ah udah diperkosa 3 hari mau aja Emang lu aja kalian doyan Ngapain sih bapaknya ngelapor gak dibagiin jatah ya Buat gue itu kasar banget loh Pemerkosaan pada pria di Indonesia itu ya Paling tinggi loh tingkat bunuh dirinya Dibandingkan pemerkosaan pada perempuan Kenapa? Karena susah untuk mendapatkan dukungan Jadi dianggap itu lelucon gitu Kalau pria itu diperkosa Ya kalau cowok diperkosa tidak tersiksa Seperti boditang diperkosa sama cowok gitu Iya makanya gue sampai di Instagram Padahal itu kan juga tersiksa secara fisik dan psihis kan Iya penjelasan gue gini Karena gini Kan misalnya nih ya kalau perempuan diperkosa gitu ya Masih ada aja orang yang nanya Tapi basah gak sih vagina nya Nah kalau laki-laki loh kok bisa diperkosa 3 hari Kan berarti ereksi dong Ngaceng dong penisnya Iya kan Nah pertanyaan gue gini Berapa banyak orang gitu ya Ketika melakukan hubungan seksual Ini pasti para suami istri ngerti ini ya Berapa banyak lu lagi gak kepengen-kepengen banget Lu tetep lubrikasi lu tetep ereksi Tapi gak enak kan Jadi sering kali ketika lagi diperkosa ya laki-laki Terus dia bisa ereksi Dia merasa kayak dihianatin sama tubuhnya sendiri Karena di otaknya tuh dia gak mau Di otaknya gak mau tapi ketika lu dirangsang Lu tetep bisa Sama juga perempuan Bukan berarti dia menikmati Bukan berarti menikmati Bukan berarti menikmati Jadi terangsang dan menikmati Itu dua hal yang berbeda dalam seksologi Oke Demikian juga kalau perempuan memiliki lubrikasi Ya kan ada perempuan berapa banyak perempuan yang gini Ya udahlah gue tinggal ngangkang aja deh Daripada laki gue minta gue lagi gak kepengen Ntar gue di laknat malekat besok paginya Ya kan udah ngangkang aja gue Gubrak-gubrak Padahal laki-laki lupa gitu Kalau dia tidak mencumbu si perempuannya Dia juga di laknat malekat dong besok paginya Kalau kita mau bicara begitu Dengar Cewek-cewek ini ya Cepatnya kalau udah menikah belajar gitu ya Bahwa dua-duanya memang harus nikmat Nah Durasi seks yang normal berapa lama sih? Oke Ini pasti orang akan kaget Iya Itu juga kita pernah obrolin ya Of erot gitu ya Oh iya bener Gari-gari tes sesuatu dan lain hal gitu ya Kita sedang berbicara soal ini juga Durasi itu termasuk Eh gak 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 Hei 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 Jawab gak Jawab gak Edit Jawab gak Edit Berapa yang normal Semuanya pake tau gak Pake tau gak berapa lama Hei Dua hari Wow Ngeditnya Ngeditnya Jadi sebenernya Jadi sebenernya Durasi yang normal itu Lamanya hubungan seks yang normal itu Adalah 15 menit 15 menit Jadi sebenernya 15 menit itu udah bisa banget berkualitas Dari mana? Itu sorry Itu termasuk foreplay apa Sudah? Bisa termasuk foreplay bisa enggak Gitu Jadi sebenernya gak apa-apa 15 menit Yang termasuk dalam ejakulasi prematur gitu Itu adalah Editansil 3 menit Di bawah 3 menit Editansil itu Jadi penetrasi ini Masuk gitu ya Penis ke dalam vagina Terus udah gitu Hubungan Terus 3 menit ejakulasi Itu termasuk Apa namanya Ejakulasi prematur Atau ada juga masalah laki-laki kan gitu ya Kecepetan keluar Rumah kelaman keluar itu bikin pusing Yang satu misalnya delay ejakulasi Atau ejakulasi tertunda Jadi pada saat melakukan hubungan seks Udah lama Mainnya begini-begini Begitu Terus ujung-ujungnya Enggak ejakulasi Itu pusing banget kan Buat laki-laki Ya enggak mas Nyaku dong Ruwet Kan enggak liat rambut gue begini Kerenki kan Bapak yang ketawa Bapak kerja Nah itu tuh masalah ejakulasi itu kayak gitu Tapi sebenernya Untuk buat berkualitas Mulai dari excitement Ya Sampai pelatau Gitu ya Apa itu pelatau? Pelatau itu adalah momen Dimana dia Memuncak-memuncak Sampai akhirnya mau ejakulasi Oh Itu momen pelatau Pelatau Iya Itu dari teorinya Ini ya Master and Johnson Itu Jadi Pertama orang excitement dulu Ya Excitement itu biasanya foreplay gitu ya Terus jadi gitu Pelatau itu dia makin memuncak-memuncak Sampai akhirnya ejakulasi Nepsong Oh nepsong gitu Ejakulasi Orgasme Terus akhirnya bisa Resolusi gitu Nah buat laki-laki Sering kali ini yang suka pada lupa gitu ya Bahwa Tidak semua Orgasme laki-laki itu ditandai dengan ejakulasi Oh iya? Iya Ada yang gak pake ejakulasi kakak Gitu sebenernya Gitu sebenernya Tapi kelebi Iya Kadang-kadang gak keluar Tapi bukan berarti gak ejakulasi Oh gitu? Iya Jadi dia sudah memompang Bisa jadi karena misalnya udah berapa sesi Atau ya misalnya Iya lagi capek aja Gak keluar kan bisa jadi ngerata Oh iya 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 Atau terjadi retrograde ejakulasi Retrograde ejakulasi tuh gini misalnya Gua lu pake contoh gak sih? Iya 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 Misalnya gitu ya Ini kepala penis Gua ambil ini lagi ya Ini buat suami istri ini juga bisa dipake Terutama bagi yang sering mengalami Apa namanya Yang sering banget Mengalami ejakulasi tertunda Atau ejakulasi dini Jadi karena misalnya gini Yaudah lah gitu Tahan aja tahan aja tahan aja Eh tau tuanya gak keluar gitu ya Bisa jadi misalnya ejakulasi aja dulu Misalnya udah mau keluar nih ya Ini kepala penis gitu Itu kan bisa ditahan sama Biasanya kan ada sulur-sulirnya gitu ya Gitu kayak Ditahan gitu pake lakban Kayak daun nih Kayak daun nih kan pasti ada ininya ya Lo ditahan ujungnya? Pake lakban gitu Ujungnya ditahan? Enggak pake tangan dong Pake lakban sakit Kamu pernah ditahan sama siapa sih pake lakban Sedih banget sih Diam Dia yang ditahan pake lakban gue yang ngilu ya Gitu Terus nanti kan ada kayak sistem syaraf disini kan Nerve gitu ya Jadi itu bisa Fenanya itu bisa dipegang Ininya ditutup Jadi pada saat ejakulasi Memang agak Kelojutan sana sini ya Ditahan ditutup gitu ya Nanti si spermanya yang mau ejakulasi Itu akan balik lagi ke dalam Oh gitu Dan itu tetep bisa ereksi Itu bisa lebih lama dan enak Wow Wow Sefruit teknik gue Namanya squeeze teknik Tuh ilmu yang mahal ya Bisa lebih lama dan enak Tahan Tutup lakban Jadi pas dia ejakulasi Dia kerasa kayak orgasme Tapi kan kalau misalnya dia keluar Dia ejakulate Itu kan masalahnya jadi ini ya Jadi lemes kan abis itu Cowok kan agak lama waktunya gitu Untuk bisa ejakulasi lagi Kalau perempuan kan bisa multiple orgasme Bisa serial orgasme gitu kan Laki-laki kan enggak Jadi pada saat Itu bisa sampai berkali-kali ya Iya Sampai 50 kali ya Tergantung Gitu Nanti kalau dia balik lagi Itu tetep kerasa kayak orgasme Tapi kan gak ejakulasi Itu dia balik lagi Nanti begitu udah Udah disiap nih ya Kita mau keluar bareng nih ya Gini ayo ayo gitu Baru dikeluarin lagi Itu lebih oke Dan bisa Bisa dicoba nanti di rumah ya Jangan pulang dulu Tapi sekarang Semua termenung Gitu Bayangkan Nah kalau misalnya orgasme pada perempuannya itu Orgasme itu perempuan itu sebenarnya dari dua sumber Satu dari klitorisnya Satu itu dari G-spotnya Nah yang namanya Itu beda ya Itu beda tuh ya Kalau misalnya si Kenapa namanya G-spot Karena penemunya itu namanya dokter gravenberg Jadi itu titik-titik gitu Ada titik-titik di dalam itu seperti kayak Kalau kita punya titik-titik ringet buntet gitu Yang ada di sini itu ada sekumpulan titik-titik Ya di dalam itu Itu biasanya paling bisa dirangsang pakai pinggering dulu Gitu Jadi kalau misalnya Itu kayak main gitar ya pinggering dulu ya Exactly Jago nih kayaknya nih langsung nih Gitar nih Sering main gitar kayaknya nih Musisi 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 Typing Typing gitar Typing gitar Kayak gitu Jadi bisa tuh dirangsangnya begitu Jadi untuk pemanasan bisa pinggerin dulu Supaya nanti udah dapat orgasmennya udah kerasa Baru Dan pada saat mau merangsang gitu ya Untuk bisa itu bisa juga dengan merangsang sikletorisnya Jadi yang namanya orgasme pada perempuan Itu bukan dilihat dari ahuh-ahuhnya dia doang gitu Tapi bener-bener dari vagina spasmnya Dari remasan vaginanya Remasan vagina Apa itu? Squeeze spasm Nyarinya sih bukan nyarinya gini Tapi vagina itu akan kayak kedutan Zip Gitu dia akan menekan gitu Sebenarnya Jadi jangan lihat cuma dari awalnya aja Coba dirasain gitu di penisnya Ketika vaginanya meremas Pujilannya empat ayam itu ya? Iya Ih pinter Hei Dia tau Mantap Empat ayam questa Hei 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 Bobby bila kita tuh performa tidak ada obat kuat buat cewek kan? obat kuat selalu buat cowok kan? enggak cuma gini tidak semua cowok sebenarnya butuh obat kuat tapi kan banyak cowok itu terlalu fokus terhadap ininya ya terhadap apa sih performa seksualnya gitu ya jadi gini sampai ini saking gue keponya ya Mas Nanda waktu lagi gue mau lulus S2 tesis gue salah satunya adalah gue pengen tahu apa yang dipikirin cowok pada saat hubungan seks pertamanya atau sama pasangan baru dan apa yang dipikirin cewek gitu terus dari tesis itu gue jadi tahu oh pantesan kenapa tuh ya kalau pada saat hubungan seks pertama seringkali tuh korsleting urusannya mati lampu nyalain lampu tau nggak ngerti? jadi cowok ternyata dari penelitian gue itu cowok itu punya kebutuhan untuk performa untuk mamerin bahwa nih loh lu lihat nih kayak gue gue bisa kungfu panda ya gue bisa muter gue bisa koprol nih gitu ya gue mau pakai gaya helikopter liat nih ya gue akrobat nih ya gitu tapuera asik cowok butuh gitu makanya cowok seneng lampunya nyala supaya dia bisa kelihatan lihat ya gue mau perform nih gitu cewek kenapa dia lebih suka nih cewek ini yang gue teliti dan cowok yang gue teliti tuh dari status sosial yang berbeda mulai dari yang ukuran saiznya sekian-sekian gitu jadi ini banyak sekali gitu ukuran variatin nah saiz itu menentukan nggak? penting nggak? enggak selama normal nggak apa-apa jadi apa kalau perempuan gitu ternyata kenapa dia musti mati lampu dulu karena seksi-seksinya dia apapun itu dia tuh butuh penerimaan dia butuh afirmasi dari cowoknya jadi dia suka ngerasa gue nih kekurusan nggak ya kegemukan nggak ya gue tuh seks apa nggak ya jadi pada saat melakukan hubungan seks diranjang cowok itu sebaiknya memuji si perempuannya tapi nggak bisa peres ya bener-bener yang apa sih yang lu suka dari dia apa yang lu lihat seksi dari dia gitu dan termasuk jarang sekali loh ada cowok yang bener-bener bertanya masih perempuannya apa sih aku bisa bikin untuk membuat kamu ngerasa seksi diranjang itu jarang ada yang bener-bener menanya komunikasi itu perlu ya sementara cowok tuh kadang-kadang udah show off begini-begitu padahal di dalam pikiran perempuan dia tuh sayang lah ya sama gue oke tuh oke nggak sih buat dia iya gitu sebenernya jadi sensitif ya segitunya gitu jadi nggak usah dia pakai kungfu panda ini itu gitu ya dia ngomongin aja jangan ribet gitu itu penting penting gitu jadi banyak cowok sebenernya lebih banyak ingin mengobati ketidakpercayaan dirinya lewat obat-obat fisik padahal banyak misalnya umurnya masih 25-an 30 gitu ya 35 masih oke 40 juga masih oke 50-an aja banyak yang masih bisa berhubungan seksual kok dan bener-bener masih bisa enak tapi karena cowok itu ah gue mesti nunjukin nih gue bisa begini gue bisa begitu nah itu yang kadang-kadang membuat mereka nggak percaya diri belum apa-apa udah beli obat kuat jadi lingkaran setan padahal kan nggak perlu ke aceng aheng di pinggir jalan kan gitu iya biru iya apalah gitu yang palsunya gitu tapi kan gini juga kecuali dia mengalami disfungsi ereksi nah ada juga kan ada yang merasa tidak performance tidak bagus tapi kalau bener-bener memang nggak bagus kenapa nggak periksa karena kebanyakan yang meminum obat kuat tanda kutip adalah mereka-mereka yang impotensia parsial mas Nanda tapi nggak impotensi sama istrinya tapi nggak sama perempuan lain hahaha 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 gitu jadinya hahaha gini kepanjangan itu nggak necessarily nggak memastikan lu bisa memuaskan apa lo nggak bisa memuaskan belum pasti orang lo bisa bikin anak aja belum tentu bisa bikin enak awwww awwww eh ha eh ha eh ha eh ha hahaha 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 hahah 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 selamat menikmati